Assalamualaikum sahabat Aisyah, kembali di vlog Aisyah Menjawab. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu ketua pembinaan pusat Aisyah, Ibu Seginal Pastorani. Apa kabar, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik dan sehat. Bu, tahun 2018 ini, bulan Juni, kita akan melaksanakan pergadaan serta. Dan di dalam tahun 2019, kita akan melaksanakan pemilihan legislatif dan juga dengan presiden. Ada banyak hal yang bisa kita jelasin, hal yang menarik terkait e-light bill trust yang tidak ada. Nah, ini Bu yang pertama, hal yang cukup penting ya, Bu ya, terkait hak ini. Banyak dari masyarakat kita yang belum menggunakan hak ini kita, yaitu Bagaimana sih, Bu, Islam memandang atas itu? Iya, sebetulnya kita berpikulmu, karena kita sebagai bangsa yang baik, bangsa negara yang baik itu harus melaksanakannya. Memilih itu bukan hanya sekedar wajibkan, tetapi hanya kebangsa dan ke negara. Dan itu wujud dari bulu wakon, cinta tanah ini. Jadi jangan sampai tentu, karena kita harus bertanggung jawab. Terus, sahabat Asia, memilih itu perubatan bentuk tanggung jawab kita sebagai kumpul wakon, cinta tanah air. Jadi jangan sampai tidak menggunakan hak ini kita. Betul. Terus, Bu yang kedua ini, ini harus dikitaran sahabat Asia. Kita kembalikan saja kepada Al-Quran surat Manisa, ya teman-teman. Artinya apa? Artinya memilih pimpinan itu yang paham kepada Allah dan Rasul. Saat kepada Allah itu bentuknya bisa bermacam-macam. Misalnya saja aspiratif terhadap pendapat perempuan, pelindungan terhadap anak-anak, pekah terhadap jifat, panggilan fiskin, kemungkinan masyarakat itu bentuk dan paham kepada Allah. Jadi kalau akan memilih pimpinan, pilihlah pimpinan yang paham kepada seorang pimpinan Rasul. Jadi kita harus dirisi kayak gimana? Rekam Cicaknya ya Bu? Melihat calon kandidat, bagaimana beberapa perempuan menjuta masyarakat yang masih minoritas, dan juga kita lihat bagaimana dia mengimani agamanya kepada Allah. Yang selanjutnya ini kayaknya malah sekali terjadi itu politik luang. Gimana sih Bu? Wah Tung Islam melihat lagi penerima dan pembahin suap pada masa tampannya mau ustaz. Suap itu kan termasuk isuap ya. Baik yang memberi, maupun yang menerima itu harap. Dursa hukumnya. Oleh karena itu jangan sampai ada yang berpendapat, ambil saja uangnya. Tidak dipilih oleh orang yang tidak boleh semacam itu. Supaya tidak usah menurut kata hati atau tidak usah kita meminta uang dan apapun yang diinginkan oleh siat. Tapi kita memilih dengan kemaskapan hati. Dengan penuh tanggung jawab, maaf, 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 maaf. Jadi haram sahabat Asia. Tidak boleh kita menerima suap. Kita harus melihat bagaimana calon kandidat itu akan berpihak kepada masyarakat. Nah itu tadi sahabat Asia. Tiga hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang pemiris cerdas. Terima kasih. Dan tunggu lagi vlog kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.